Bisa akses jalan ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Ciberem, Cimalaka, Kabupaten Sumedang mengalami longsor di bahu jalannya. Kondisi ini membuat khawatir semua pihak karena tingginya intensitas hujan bisa membuat longsor lebih parah dan memutus akses jalan tersebut. Seperti inilah kondisi longsor di bahu jalan di Ciberem, Kulon, Blok Layapan, Kejamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bahu jalan yang mengalami kerusakan tersebut diperkirakan sekitar 30 meter dengan kedalaman 2 meter. Setiap harinya jalan tersebut selain akses warga beraktifitas juga dilalui oleh kendaraan berjenis truk pengangkut sampah ke TPAS Ciberem. Longsor di tepian bahu jalan tersebut telah terjadi hampir satu bulan lamanya, namun belum ada tanggapan dan upaya perbaikan dari dinas terkait. Untuk penanganan sementara, Dinas UPT-DP-UPR Kecamatan Cimalaka memasang garis polisi dan menumpuk karung berisi tanah di tepian jalan untuk mencegah agar erosi tidak merambat ke bagian lain. Ini ruas jalan Ciberem TPSA, tepatnya blok layapan sekitar pertengahan bulan November itu terjadi longsoran. Sementara itu dari pihak pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedara, yang berharap ada penanganan secepatnya untuk jalan tersebut, karena setiap harinya truk pengangkut sampah melalui jalan tersebut. Apabila sampai terputus, otomatis akan terhenti semua kegiatan pembuangan sampah ke TPAS Ciberem tersebut. Ada sekitar 100 strip, berapa ton? Ya, total-total dengan masyarakat yang uang ke sini sekitar 120 ton per hari. Pasti ini kan kena dampak ya? Kena dampak, kalau ini putus, kita tuduh gimana, gimana kita menguang sampah yang ratusan ton itu. Diki Guntara, Bandung TV